Kondisi AMP bocah 5 tahun korban kekerasan seksual di Cibubur, Jakarta Timur masih trauma. Komnas Perlindungan Anak akan membawa korban ke rumah aman untuk mendapatkan perlindungan serta pemulihan trauma. Pasalnya perilaku korban berubah drastis pasca peristiwa tersebut. Seorang anak 5 tahun sampai begitu dia ingat itu langsung guntingin rambutnya, mukulin adeknya, bahkan anak itu gak mau makan sama sekali. Sampai hari ini sudah turun berat badannya ya bu, dan untuk memancing hanya sekedar berbicara sedikit saja, tadi kita bermain antara 10 menit ya, rame sekali gitu. Dan antara 10 menit pertama baru keluar kata, mau ini, hanya kata itu setelah itu dia diam lagi. Komnas Perlindungan Anak juga menyayangkan tindakan kepolisian yang terkesan lamban dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak ini. Sebelumnya Polsek Ciracas Jakarta Timur telah memeriksa 5 orang saksi. Namun polisi belum menetapkan tersangka, hasil visum menunjukkan bocah tersebut alami kekerasan seksual. Kejadian kan di bulan April ya, ini terlampu lama ya, terlampu lama, karena kejahatan seksual ini kan sudah masuk kategori kejahatan luar biasa. Seharusnya setelah ibu atau keluarga ini melaporkan ke Polsek, itu harus dilakukan juga luar biasa langkah-langkahnya. Kasus ini terjadi di Cibubur, Jakarta Timur pada April lalu. Menurut orang tua korban, pelaku kekerasan seksual diduga dua orang kakak beradik yang merupakan tetangga korban. Seorang terduga masih duduk di kelas 5 SD, sedangkan sang kakak merupakan siswa kelas 2 SMA. Hingga kini kedua terduga masih berstatus aksi. Selain sudah mengantongi bukti berupa hasil visum, kepolisian juga telah melakukan olah TKP. Terkait kasus pencabulan terhadap bocah berumur 5 tahun atas nama N, pihak kepolisian menyatakan tidak akan melakukan olah TKP kembali karena memang sebelumnya sudah dua kali dilakukan olah TKP. Sementara, mesti hasil visum dari korban dinyatakan positif, terduga pelaku yakni inisial F dan I akan kembali diperiksa oleh kepolisian sebagai saksi, Senin pekan depan. Dua terduga yang masih di bawah umur penyidik Polsek Ciracas akan melibatkan udit pelayanan perempuan dan anak dari Polres Jakarta Timur dalam kasus ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.